Pada video kali ini, saya akan ajarkan caranya membeli mata uang kripto menggunakan aplikasi TokoKripto. TokoKripto merupakan marketplace untuk bisa jual-beli mata uang kripto dan telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2018. Jadi kita bisa membeli Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Doge, Shiba Inu, ataupun ratusan mata uang kripto lainnya yang telah disediakan oleh TokoKripto. Dan biar kamu nggak ragu, terdapat beberapa keunggulan dari aplikasi TokoKripto. Yang pertama adalah telah mendapatkan izin resmi dari Babti dan Keminfo. Terus yang kedua, TokoKripto juga telah bekerja sama dengan Binance, yang merupakan perusahaan aset perdagangan kripto terbesar di dunia. Yang ketiga adalah pendaftarannya mudah, selama kamu punya KTP dan punya uang Rp50.000, berarti kamu juga bisa menjadi investor di TokoKripto. Nah, link untuk daftarnya sendiri sudah saya taruh di kolom deskripsi, jadi buat kamu yang tertarik, langsung aja download aplikasinya untuk bisa mulai berinvestasi di cryptocurrency. Terus keunggulan yang keempat, itu banyak cross-currency teman-teman. Misalnya nih, kamu udah pakai yang namanya aplikasi Pintu ataupun aplikasi Indodax, dan kamu pengen beli Bitcoin. Itu kan biasanya kita menukar rupiah dengan Bitcoin. Nah, di aplikasi TokoKripto ini, kita bisa menukar Bitcoin dengan berbagai mata uang digital lainnya. Misalnya, Bitcoin dengan Ethereum, Bitcoin dengan Doge, Bitcoin dengan Siba Inu. Jadi kita nggak harus membeli mata uang kripto dengan rupiah, tapi kita bisa menukar mata uang kripto yang satu dengan mata uang kripto yang lainnya. Jadi, TokoKripto ini sangat cocok untuk trader yang jago dalam cross-currency kayak gini, teman-teman. Dan kalau kamu adalah investor pemula, kamu sebaiknya untuk membeli mata uang kripto dengan menggunakan rupiah aja. Dan keunggulan kelima dari aplikasi TokoKripto adalah telah memiliki mata uang digital sendiri yang bernama CoinTKO. Walaupun sebenarnya saya sendiri tidak membeli koin ini ya, karena saya lebih tertarik untuk investasi jangka panjang di Bitcoin, Ethereum, dan Binance Coin. Tapi siapa tahu kamu tertarik, kamu juga bisa membeli mata uang digital yang diterbitkan oleh TokoKripto ini. Nah, itulah dia 5 keunggulan dari aplikasi TokoKripto. Dan pada video ini, sesuai dengan judulnya, saya akan mengajarkan kamu untuk caranya membeli mata uang kripto dengan menggunakan aplikasi TokoKripto. Jadi, ada 2 langkah yang perlu kalian tempuh, teman-teman. Yang pertama adalah deposit, dan yang kedua adalah memilih mata uang kripto yang ingin kalian beli. Oke, teman-teman, ini adalah layar handphone saya. Dan di situ kamu bisa melihat bahwa saya memiliki beberapa aplikasi untuk jual-beli mata uang digital, seperti Indodax, Trust Wallet, Binance, Pintu, dan TokoKripto. Dan karena pada hari ini, saya akan ajarkan ke kalian semuanya cara beli mata uang kripto menggunakan aplikasi TokoKripto. Maka kita akan buka dulu aplikasi TokoKripto-nya. Di sini terlihat bahwa TokoKripto di-powered by Binance. Jadi, bisa dikatakan bahwa TokoKripto ini merupakan salah satu cabang dari Binance yang beroperasi di Indonesia. Dan untuk status akun saya adalah KYC status verified. Jadi, saya sudah verifikasi ya, teman-teman. Dan buat kamu yang tertarik, langsung aja download aplikasinya dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan, bahwa untuk mulai berinvestasi di TokoKripto, kita harus deposit dulu, teman-teman. Caranya itu gampang banget. Kalian lihat di bawah situ, ada beberapa menu seperti beranda, pasar, pesanan, dan dompet. Kita klik menu dompet. Dan di sini kamu bisa melihat bahwa nilai investasi saya di TokoKripto adalah Rp4.341,6125. Kita pertama-tama akan melakukan deposit dulu dengan cara klik setoran, teman-teman. Kita klik setoran. Selanjutnya, kita klik di situ yang di atas ada Kripto dan IDR. Untuk melakukan deposit rupiah, kita klik yang IDR. Selanjutnya, kita pilih BIDR. Di sini, untuk melakukan setoran atau deposit, kita bisa memilih virtual account yang Anda miliki. Kita lihat di situ ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah Permata, yang kedua adalah GoPay, Mandiri, Shopee Pay, dan cuma 4 pilihan itu untuk saat ini ya, teman-teman. Kalian bisa melakukan transfer ke Permata atau Bank Mandiri. Kalau misalkan kalian memiliki akun bank, atau kalau kalian punya e-wallet, kalian bisa pakai GoPay atau Shopee Pay. Dalam hal ini, saya akan transfer dengan menggunakan akun mandiri saya ya, teman-teman. Dan di sini terlihat, kita akan muncul virtual account-nya. Selanjutnya, 88608 dan nomornya panjang banget. Jadi, kita bisa langsung klik salin aja, teman-teman. Selanjutnya, kita coba buka aplikasi Living dari Bank Mandiri untuk melakukan transfer ke virtual account ini. Tapi, kalau misalkan kalian tidak mempunyai akun di Bank Permata ataupun akun di Bank Mandiri, kalian juga bisa transfer ke nomor virtual account Mandiri ini, teman-teman. Jadi, misalkan kalian punya bank BCA, yaudah, kalian transfer ke rekening virtual account ini. Atau kalian punya BRI, BNI, atau Digibank, atau Genius, yaudah, kalian bisa pakai virtual account dari Bank Mandiri ini untuk melakukan deposit di toko kripto kalian. Oke, saya akan melakukan deposit terlebih dahulu. Oke, transaksi ini telah berhasil pada tanggal 8 November 2021. Jadi, uangnya sudah saya transfer sebesar 500 ribu. Dan setelah transfer, kita coba buka akun toko kripto kita untuk melihat apakah uangnya telah masuk atau belum. Oke, dalam waktu kurang dari 1 menit, uangnya langsung masuk, ya, teman-teman. Jadi, uang saya dari awalnya 4 ribuan menjadi 504 ribu. Nah, itulah caranya melakukan deposit di akun toko kripto kalian. Dan kalau kalian sudah melakukan deposit, ini saatnya untuk kita bisa membeli mata uang kripto yang kita inginkan. Caranya itu gampang banget. Kita klik ke beranda, terus di atas itu kan ada logo kaca pembesar. Kita klik logo kaca pembesar tersebut. Selanjutnya, kita bisa mengetikan mata uang kripto yang ingin kita beli. Misalkan pada contoh kali ini, saya akan membeli Ethereum, ya, teman-teman. Ethereum itu logonya adalah ETH. Kalian bisa melihat logo dari mata uang kripto yang ingin kalian beli di CoinGecko atau CoinMarketCap, teman-teman. Nah, kita klik dulu ETH per BIDR. Di sini terlihat pergerakan harga, gitu ya, dari Ethereum terhadap rupiah. Selanjutnya, kita di bawah itu ada klik tombol beli dan klik tombol jual. Kita klik tombol beli. Selanjutnya, kita sudah sampai di sini. Dan kita lihat di situ ada yang namanya batasan order. Kita klik, dan kita ubah menjadi order pasar agar bisa langsung mendapatkan Ethereum sesuai dengan jumlah uang yang kita miliki. Misalnya di sini kan saya punya available balance rupiah sebanyak 501 ribu. Kita masukkan jumlah rupiahnya yang ingin kita beli, di sini sebanyak 250 ribu. Nanti saya akan bagi dua, gitu ya. Pertama, beli Ethereum sebanyak 250 ribu. Dan yang kedua, saya beli Binance Coin sebanyak 250 ribu. Nah, selanjutnya, kita klik beli, teman-teman. Oke, pembelian sudah berhasil dan saya sudah mendapatkan Ethereum-nya. Kita kalau pengen melihat yang tadi transaksinya apakah sudah berhasil atau belum, kita klik semua order. Di sini kita lihat catatan pesanannya, bahwa kita sudah membeli Ethereum di harga Rp67.402.186. Jadi, dengan uang sebanyak 250 ribu, kita sudah mendapatkan ETH sebanyak 0,0037. Oke, itulah dia caranya membeli Ethereum. Kita coba praktek sekali lagi ya dengan cara membeli Binance Coin, teman-teman. Caranya sama, kita balik dulu, back ke awal. Terus, ketika sudah balik ke beranda, kita pilih kaca pembesar. Terus, kita masukkan logo Binance Coin, itu adalah BNB, teman-teman. Kita pilih BNB terhadap rupiah. Selanjutnya terlihat, pergerakan harga BNB saat ini adalah Rp9.132.000. Dan kalau kamu ingin membeli Binance Coin ataupun mata uang kripto yang lainnya, kita klik tombol beli yang ada di bawah, teman-teman. Selanjutnya, apabila sudah masuk ke halaman ini, di sebelah kiri itu kan adalah pergerakan harga dari Binance Coin terhadap rupiah. Kita fokus ke yang sebelah kanan aja, di mana kita mengganti dulu dari batasan order ini menjadi order pasar. Nah, untuk pilihan-pilihan lainnya, saya nggak akan ajarin karena saya ingin mengajarkan kalian untuk investasi coin dalam jangka panjang. Karena menurut saya, investasi jangka panjang di cryptocurrency ini sangat menguntungkan. Kalau misalkan kalian ingin trading di cryptocurrency, kalian bisa nonton channel-channel lain karena banyak kok yang udah bahas bagaimana sih cara memilih batasan order, stop limit, atau oco. Saya sih selalu pakai yang order pasar agar saya bisa mendapatkan mata uang kripto yang saya inginkan secara langsung. Terus, setelah saya pilih order pasar, saya masukkan dalam rupiahnya yang ingin saya beli. Dan kalau sudah, saya klik beli. Sudah berhasil ya teman-teman. Dan kita coba cek semua order. Kita lihat catatan pesanan. Dan yang pembelian Binance Coin juga sudah berhasil, di mana saya mendapatkan 0,027 Binance Coin di harga Rp 9.133.000. Jadi di sini kalian juga bisa melihat bahwa untuk bisa membeli coin yang mahal, kita tidak perlu menyiapkan uang yang banyak. Kita bisa membeli sebagian dari coin tersebut, di mana kalian bisa melihat tadi, saya mendapatkan Ethereum hanya 0,0037, jadi nggak harus beli 1 Ethereum. Oke, itulah dia caranya membeli mata uang kripto di aplikasi TokoKripto. Saya udah ajarin kan tadi cara membeli Ethereum dan Binance Coin. Nah, kamu bisa praktekin cara yang sama untuk membeli Bitcoin, Doge, Shiba Inu, ataupun aset digital lainnya yang sudah disediakan di aplikasi TokoKripto. Pesan saya cuma satu, bahwa fluktuasi harga dari mata uang kripto itu sangatlah tinggi, teman-teman. Jadi bisa naik banyak, bisa juga turun banyak. Oleh karena itu, kamu perlu bijak dalam mengalokasikan uang yang akan diinvestasikan di mata uang kripto ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!